Halo Great People Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di channel HR Millenial Oke hari ini kita Coba sharing Tentang Karir ya Tentang Kenapa sih Banyak orang dengan IPK tinggi Gagal Tes wawancara kerja Atau tidak diterima di perusahaan Nah Jadi sebenarnya Poin utamanya Kenapa sih Orang dengan IPK tinggi kok gak diterima Padahal IPKnya bagus Universitasnya bagus Nilai-nilainya bagus Tapi pas wawancara di tempat kerja Tidak diterima Coba tempat lain Pas psikotestnya lulus Tapi pas wawancara gagal lagi Coba melamar dengan posisi yang berbeda Dipanggil Pas wawancara gagal lagi Jadi selalu terulang kegagalan itu Lantas Pertanyaannya Kira-kira kesalahannya apa ya Nah Di video kali ini Kita akan bahas tuntas ya Dan mungkin beberapa video kedepan yang bisa jadi lanjutan Yang kita kasih judul How to be a great talent Kenapa gagal? Kan berarti kan dia gak great Gak sebagai talent yang bagus itu Gak sebagai talent yang luar biasa Nah hal pertama yang kemudian Banyak sekali Memgugurkan kandidat Adalah G pertama ya Great G pertama itu Harus memiliki good attitude Nah Biasanya Orang Dengan IPK tinggi Dengan kepandean yang tinggi Dia gagal wawancara Itu karena Attitude nya Tidak baik Atau bad attitude Ini adalah kesalahan fatal Teman-teman Sepintar apapun kalian Sebagus apapun IPK kalian Kalau misalkan Attitude kalian itu gak bagus Itu akan menghilangkan Tadi Penilaian baik Dari si user atau HRD Terhadap Kepintaran kalian Jadi Good attitude ini adalah Poin yang paling penting Buat teman-teman yang Masih sebagai job seeker Apalagi kalian Belum pernah punya pengalaman sekali Terlebih Kalau Kemampuannya Kompetensinya Sangat pas-pasan Maka jangan sampai Kita menjadi orang yang Attitude nya itu buruk Artinya Di perusahaan itu Bukan hanya Keahlian saja yang dibutuhkan Bukan hanya skill saja Bukan hanya knowledge saja Atau pengetahuan saja Tapi yang paling penting adalah Good attitude Kenapa? Orang yang memiliki Attitude yang baik Dia akan Memiliki semangat belajar yang tinggi Tidak meremehkan orang lain Menerima masukan dari orang lain Mau berubah dan Akan terus Mau untuk belajar Dan berusaha Tapi Orang yang memiliki Bad attitude Dia cenderung Merasa dirinya Paling pintar Nah ini yang bahaya Merasa orang lain Gak lebih hebat dari saya Merasa Kita itu Segala-galanya Padahal kita tahu Di atas langit Masih ada langit Di atas Kepandian kita Pasti ada orang yang Lebih pandai dari kita Dan perusahaan Tidak butuh orang Seperti itu Jadi Harus kita buang Jauh-jauh ya Mental Bad attitude tadi Dan Pastikan Attitude kita Adalah Attitude yang Baik Kesalahan kedua Selain bad attitude Kenapa Orang dengan IPK tinggi Sering gagal Melamar kerja Kesalahannya adalah Yang kedua Mereka Tidak memiliki Skill Komunikasi yang Bagus Skill komunikasi itu Penting Buat kita Buat kita Memperkenalkan diri Kepada orang lain Bukan hanya Sekedar memperkenalkan diri Tapi buat Meyakinkan orang lain Terhadap value Yang kita miliki Ada orang yang Pinter sebenarnya Kahlianya bagus Attitudenya bagus Kompetensinya bagus Tapi karena Komunikasinya tidak bagus Akhirnya Orang gak yakin Orang lain gak yakin Bahwa Kita itu Bener-bener memiliki Kompetensi yang bagus Gitu Untuk itu Coba Coba buat teman-teman Yang masih Belum Berhasil Mendapatkan Pekerjaan impianya Coba koreksi deh Mungkin Attitude kita masih kurang Atau mungkin Komunikasi kita Yang masih kurang bagus Gitu Kita banyak Melihat ya Banyak Orang sukses Di luar sana Itu bukan Karena kepandainya Meskipun banyak juga ya Orang berhasil Karena kepandainya Tapi lebih Faktor Yang paling utamanya Itu bagaimana Komunikasi skillnya Orang dengan Kemampuan yang Biasa-biasa saja Tampang yang Biasa juga Mungkin ya Tapi karena Komunikasinya bagus Skill komunikasinya bagus Bisa mempengaruhi Orang lain Bisa meyakinkan Orang lain Maka Tingkat Kesuksesannya itu Jauh lebih tinggi Dibanding orang yang Tidak mampu Berkomunikasi dengan Baik Jadi itu Kesalahan Kedua Kenapa Orang dengan IPK Tinggi Tidak Diterima Kerja Oke Mungkin Itu saja Untuk Sharing Kali ini Jadi Ingat Dua poin tadi ya Yang pertama adalah Good attitude Itu penting buat Kita semua Jangan sampai kita Tidak memiliki Etude yang bagus Yang kedua Kita coba Terus asah Skill komunikasi kita Bagaimana Berkomunikasi dengan Baik dengan orang lain Bagaimana Intonasi suara kita Ketika kita ngomong Bagaimana Gimik Wajah kita Ketika kita Menyampaikan sesuatu Itu pastikan Itu semua Sesuai dengan Gaya komunikasi Yang bisa Membuat orang itu Bisa yakin Berkomunikasi dengan kita Jangan terlalu Datar Kayak kita baca Buku yang Masih Gak Berirama ya Tapi Pastikan Kita memiliki Komunikasi skill Yang bagus Ketika kita sedang Mewancara atau interview Dan skill komunikasi ini Kan biasanya Dipakai oleh Orang marketingnya Sama pada dasarnya Ketika kita interview Itu kita sedang Memarketingin Diri kita sendiri Menawarkan Diri kita Menawarkan value kita Menawarkan diri kita Agar Perusahaan itu Bisa memakai jasa kita Untuk Bisa Menyelesaikan Permasalahan yang ada di sana Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya